Intro Halo selamat datang kembali di Derians di Koi89 Kita akan membahas soal dunia ikan koi Sore ini atau hari ini atau konten ini Kita akan membahas Koi Atau Koi Magazine Satu-satunya majalah ikan koi yang dibuat oleh komunitas Atau salah satu komunitas terbesar ikan koi di Indonesia Jadi sesama penghobi ikan koi yang mau update ilmu, cara merawat Informasi soal ikan koi lokal atau impor Pertunjukan ikan koi show yang ada di Indonesia dan luar negeri Dan hal lainnya termasuk soal pakan-pakan apa yang terbaik Cara merawat ikan koi dari yang sakit apa obatnya Majalah Koi Magazine ini sih buat gue rekomendasi ya Dan inget ini bukan konten berbayar Gue tidak di endorse Gue bayar sendiri langganan nih majalah Tapi ini edisi terbaru dan gue akan berbagi dengan lo Apa aja isinya yang paling penting Kita review ya Teman-teman di Koi Magazine edisi 69 ini Nah inilah dia Koi Magazine edisi 69 Yang rilis di bulan ini Nah Buat teman-teman yang belum punya Atau mau sedikit bocoran Ada berita atau ada ilmu apa aja yang keren banget Sebagai konten di majalah edisi 69 ini Gue ada 4 poin nih Atau ada 4 hal yang wajib gue sebar Yang pertama Ada keindahan Kohaku Maruyama Disini teman-teman bisa baca dan bisa melihat bahwa Ikan Kohaku itu gak cuman Yang kita tau nih umumnya terkenal dari Jepang Dari farm yang namanya Dainichi Padahal ada Farm lain yang juga Punya ikan Koi Kohaku dengan warna yang cerah Warna yang bagus dan bentuk bodinya yang juga keren Salah satunya ya ini dia Dari Farm Maruyama Jepang Nah Ikan ini Memuaskan warnanya Cerah banget Dan teman-teman bisa lihat Ukurannya 64 cm Ini miliknya Siapa nih Saya gak disebutin ya Miliknya Bapak inilah cerita ya Sebut aja mawar ya Nah Disini teman-teman bisa lihat banget ya Bahwa Kohaku dari farm lain selain Dainichi Maruyama, Momotaro Dan yang ini yang kita bahas Maruyama ya Juga banyak yang bagus-bagus Dan lo wajib koleksi Kalau lo pecinta Kohaku Atau pengen mencoba memiliki Atau merawat ikan Koi Jenis Kohaku Yang kedua teman-teman Ada informasi menarik Berita menarik Ini adalah Soryangkap Atau Koi Show Soryangkap Tahun 2021 Disini teman-teman bisa lihat Siapa aja juaranya Panitianya Yang Cantik-cantik Iya Lalu Ikan-ikan pesertanya Yang gila Bagus-bagus banget tuh Ada Kohaku Ada Usuri Yang kita lihat nih Gede-gede loh Ada Platinum Dan Inilah dia Kurang lebih Daftar championnya Soryang Cup Koi Show 2021 Keren-keren kan Oh Keren-keren Mantap ya Wih Sankainya bagus sekali ini Mantap-mantap Kutsuri-nya juga bagus Kohakunya Gue sih biasa aja Ini Kin-kinrinnya mantap nih Kayak punya gue di rumah Ini yang seru lagi teman-teman Di edisi 69 ini Ada berita Tentang First Solaris Koi Indonesia Maton Grow Up Oh sorry Grow Out Cup Kalau teman-teman bisa baca di beritanya Intinya gini nih sekilas Yang gue tau Solaris itu adalah Salah satu farm Ikan koi yang berada di Mana sih gue lupa deh Tempatnya SBY itu apa ya Arah-arah Bogor Atau Arah-arah Sentul gitu deh Kurang lebih Nah Solaris ini punya rung Indonesia Dia menjual ikan-ikan koi import Dari farm mana aja Yang terkenal di Jepang Yang ikan-ikan koi yang berkualitas Yang uniknya Solaris juga memiliki Matpon yang besar Gaya-gaya Jepang Dan Untuk pertama kalinya Mereka akhirnya menggelar juga nih Yang namanya First Solaris Koi Indonesia Matpon Grow Out Cup Nah Ini dia Nah Grow Out Cup ini Kayaknya kita belikan dari mereka Lalu dibesarkan dalam waktu tertentu Berapa bulan gitu Di Matpon atau kolam lumpurnya Milik Solaris yang seluas Kurang lebih nih ya 1200 meter persegi Nah Nanti setelah sekian bulan Diambil Kayak gini nih Ikan-ikannya nih Juaranya Dapet Hadiah Piala Dan lain-lain Ikannya yang hasil Grow Out Mau lihat segede Gimana aja Gimana indahnya Pattern kulitnya gimana nih Kurang lebih seperti ini Bagus ya Ini kalau gak salah Sanke dan Soa ya Atau Soa semua Soa lah ya Kalau salah ya maaf lah Yang kan bukan master Ikan Koi Tapi saya cinta ikan Koi Selanjutnya Yang bisa lo dapetin Berita atau ilmu dari Kois Magazine edisi 69 ini Adalah Ini dia nih Di halaman 50 51 Di info Koi Ini ada Kelunturan warna yang diinginkan Ini dibahas oleh Narasumbernya Agustinus Fou Dari seri Koi Jawa Barat Atau Bandung Nah Apa sih maksudnya Kelunturan warna yang diinginkan Teman-teman Sebagai penghobikan Koi Biasanya Kita suka dapetin Bukan sial lah ya Namanya Takdir atau ciptaan Tuhan Kita gak bisa ramalin Makanya ada istilah Memelihara ikan Koi itu adalah Sama aja kita memiliki ketidakpastian Yalah Semua makhluk hidup gak ada yang Pasti Semuanya ketidakpastian Karena makhluk hidup bisa mati Bisa sehat Bisa sakit Bisa sempurna Bisa gak sempurna Nah Ngomongin soal luntur ikan Koi Kadang-kadang ada beberapa ikan Koi Yang memang Semakin besar Atau karena dampak terlalu cepat tumbuhnya Growing face Warnanya menjadi pudar Warna pudar Identik dengan buruk dong Atau kelemahan Atau minus Nah disini Mas Agustinus Fou itu ngebahas Ada juga loh Kelunturan ikan Koi Tapi yang gak minus Tapi positif Memang kita inginkan Jadi luntur kulitnya Warnanya Tapi malah Menjadi bagus Ikan Koi Gimana isinya Ya kurang lebih begini Nah Itulah bocoran teman-teman Kalau lo mau Menggali Berita-berita tadi Info-info tadi Lo boleh beli Aja langganan nih Mumpung belum bahasi Masih fresh banget Kois Magazine Atau Kois Mag Hubungin mbak Gue lupa nama Mbak siapa ini Jadi Tuh Dan nomor teleponnya Boleh langganan Kalau gue langganan Penembulan Kalau gak salah Kalau gue ya Dan sumpah sekali lagi Jangan GR Dan jangan berpersangka buruk Teman-teman Darian Dan Koi89 Ini konten tidak berbayar Gue hanya berbagi Bocoran berita Gue mau banget sih Basahin satu-hatu Buat lo isi berita Dan infonya Majalah ini Tapi kan gak mungkin Gak sopan Kalau gue bocorin semua Nanti gak ada yang beli Kois Magazine Berarti gue tidak Men-support Majalah ikan Koi Indonesia Atau ikan Koi lokal Yang dimiliki oleh Bangsa ini Jadi gue cuma kasih Kisi-kisi aja Yang penting-penting aja Yang menurut gue Lo wajib tahu Selebihnya Ini banyak banget Informasi lainnya Dan berita-berita yang Seru banget Salah satunya Banyak banget Iklan-iklan Pakan ikan Koi Atau obat-obatan ikan Koi Atau Diler-diler ikan Koi Yang mungkin lo gak tahu Selama ini ada di Indonesia Lo bisa cek disini Lengkap Ada nomor teleponnya Ada alamat website Ada alamat social medianya Gitu aja Semoga bermanfaat Salam satu hobi Awas Gelombang ketiga Udah di depan mata Gue gak nebarin Apa ya Keresahan Tapi harus dijaga ya Jangan sampai ramalan Ada gelombang ketiga Menjadi kenyataan di Indonesia Ayo Tahan liburnya Jangan liburan dulu Jangan terlalu berkerumun Kerja Kalau gak penting Jangan dulu kerja Work from home Salam satu hobi Salam nisikigoy Cheers baby Assalamualaikum Teman-teman Jangan lupa Like and share ya Biar kami bisa Umrah sekeluarga Terima kasih